Intro Dalam operasi pembersihan terhadap G30S PKI beserta kaki tangannya Kopkamtip Soeharto melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap PKI Berikut tokoh-tokoh underboughtnya mengingat gerakan pemberontakan ini telah mencakup skala nasional G30S PKI yang terjadi di Jakarta ternyata diikuti oleh gerakan lanjutan di daerah-daerah Dimana sempat terjadi perebutan instalasi pemerintahan militer maupun sipil di berbagai daerah Terutama di Jawa Tengah Di Semarang dan Yogyakarta bahkan telah dideklarasikan terbentuknya susunan Dewan Revolusi Daerah Setelah para perwira binaan PKI mengambil alih kendali markas kodam maupun korem Tindakan kontra revolusioner itu diiringi dengan aksi masa underbought PKI Yang menyatakan dukungannya terhadap G30S PKI Masifnya gejolak di daerah-daerah mengisyaratkan bahkan gerakan pengkhianatan ini Melibatkan unsur-unsur struktur organisasi PKI secara menyeluruh Jelaslah bagi KOPKAMTIP alasan untuk menggelar operasi pembersihan secara meluas dan komprehensif Operasi tak hanya terbatas pada penangkapan pelaku pemerontakan Namun juga menggali informasi sedetail mungkin guna mengungkap latar belakang dari aksi pengkhianatan ini Sehingga tercapai solusi yang paling tepat Sehingga bisa meredakan gejolak yang terjadi Tanpa harus meninggalkan ekses besar bagi masyarakat Langkah yang perlu diambil adalah memahami karakter dan para pelaku Mendalami arah berfikirnya Dengan begitu akan terungkap motif yang sesungguhnya Dari hasil pemeriksaan Serta wawancara terhadap tokoh-tokoh komunis yang tertangkap Diperoleh informasi mengenai sisi pribadi para pimpinan PKI Berdasarkan keterangan dari Jugito Anggota DPR mewakili PKI Sudah menjadi kebiasaan Ataupun protab bagi kaum komunis Untuk merahasiakan latar belakang pimpinannya Dan semua informasi terkait dengan pimpinan mereka Pimpinan komunis itu penuh dengan kerahasiaan Dan dibranding dengan heroisme fiktif Dalam bahasa kekinian Sering disebut dengan pencitraan Mulai dari kehidupan pribadi Riwayat pendidikan Hingga riwayat perjalanan politiknya dirahasiakan Sambil memunculkan kisah heroisme Begitu pula yang terjadi dengan DNA Hidit Ketua CC PKI ini Merupakan sosok yang penuh misteri Tak ada dokumen resmi Yang menjelaskan latar belakang pendidikan Kiprah organisasi Perjalanan hidupnya penuh kerahasiaan Ada yang mengatakan Bahwa DNA Hidit mengaku Pernah menempuh pendidikan DRRC Dan Vietnam Namun tak pernah menunjukkan ijazah aslinya Jangankan ijazah Foto Bukti tiket pesawat Maupun dokumen perjalanan lainnya Tak pernah ditunjukkan oleh Hidit Dan ketika ada anggota lain Yang menanyakan latar belakang pendidikannya Hidit hanya menjawab Sekedarnya saja Mungkin untuk menghindari crosscheck Tak pernah Hidit mengaku Sebagai lulusan UGM Dengan cara mengklaim ijazah milik adik iparnya Karena Hidit sadar Bahwa modus seperti itu Akan mudah dibongkar Makanya Hidit Lebih memilih mengaku Sebagai lulusan pendidikan komunis Di luar negeri Karena saat itu Tak banyak orang yang bisa Bepergian ke luar negeri Hal itu dilakukan oleh Hidit Dengan tujuan agar bawahannya Mau mempercayai kemampuan leadershipnya Dan patuh terhadap instruksinya Karena Hidit itu Anti kritikan Latar belakang pendidikan fiktifnya Lalu dibalut dengan dongeng heroisme Seolah-olah Hidit terlibat Dalam peperangan melawan Belanda Dan Inggris Membuat bawahannya menjadi segan Dan tak berani membantah Jika dalam teori yang lazim Dipergunakan oleh komunis Bahwa kepemimpinan itu Bersifat kolektif Namun hal tersebut Tidak dijumpai oleh Sosok kepemimpinan Hidit Dalam realitasnya Hidit justru bersikap otoriter Dan anti terhadap orang yang cerdas Karena khawatir tersaingi Langkah One Man Show Yang diterapkan oleh Hidit Menuntut Sudisman Menjadi salah satu faktor Penyebab kegagalan G30S PKI Itulah rahasia penting terungkap Mengenai figur pimpinan PKI Semoga ini menjadi wawasan Bagi kita semua Dan menjadi pelajaran atau pengetahuan Bagi masa yang akan datang Semoga informasi ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh